Hai rek assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau bikin bakso ayam campur dengan jantung ayam ya ini 100% dari daging ayam tanpa pakai campuran sapi dan ini adalah salah satu resep terbaru aku yang pengen bikin bakso ayam yang kenyal dan kres ya jadi buat kalian penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih bahan utamanya disini aku pakai 1 kg daging ayam bagian dada tanpa tulang dan 250 gram jantung ayam untuk tepungnya disini aku pakai 250 gram tepung sagu ini ya ini adalah tepung sagu yang aku beli di penggilingan daging terus juga ada 250 gram tepung tapioca atau tepung kanji nah ini dia rahasianya agar bakso itu renyah kenyal dan keras jadi aku pakai satu saset probaso yang renyah dan satu saset probaso pengenyal ini yang bikin bakso nanti jadinya lebih enak terus disini aku juga pakai dua butir telur ayam utuh aku pakai semuanya ya untuk bumbunya aku pakai 10 siung bawang putih kupas dan 10 siung bawang bawang putih yang sudah digoreng seperti ini kalau pakai bawang goreng itu bau baksonya lebih enak tenang rek lanjut untuk perbumbuan bubuknya ya disini untuk garamnya aku pakai sebanyak satu setengah sendok makan terus juga gula pasirnya satu setengah sendok makan terus penyedap rasanya atau demi sini aku pakai satu sendok makan kaldu sabi bubuk pakai satu sendok makan dan lada bubuknya aku pakai satu sendok teh terus juga pakai es batu sebanyak 250 gram es batunya dihancurin dulu ya karena disini aku pakai chopper yang kecil jadi aku nanti ngecopernya mau dua kali ya kalau sekalian kasian chopper nanti cepat rusak nah ini ayam dan juga jantung ayamnya kita bagi dua semuanya dulu kita masukkan separuh dulu ya terus juga telurnya satu butir kita masukin juga bumbunya juga kita masukkan separuh-separuh dulu kalau kalian punya chopper yang lebih besar itu bisa di chopper sekaligus ya Nah ini es batunya juga aku masukin separuh juga ya pokoknya dibagi dua dulu nanti separuhnya juga di chopper kalau udah selesai disini pengenyalnya aku masukkan satu saset dulu Oke ini kita chopper dulu ya sampai halus nanti kalau udah selesai yang bagian pertama kita lanjut ke yang bagian kedua alias yang sisa separuhnya tadi Nah setelah dicopper ini jadinya seperti ini ini belum dicampurkan sama tepung ya ini cuma daging ayam dan perbumbuan aja yang dicopper kita pindahin dulu ke baskom yang lebih besar nah ini warnanya merah banget ya padahal ini pakai daging ayam aja loh tanpa pakai daging sapi nah kemudian kita selesaiinnya sisa separuhnya ya sama seperti tadi daging ayam jantung ayam terus es batu perbumbuan dengan telur ayam dan juga sekarang kita masukkan pernyah ya kalau yang tadi yang pertama kita masukkan adalah pengenyal yang ini kita masukkan adalah pernyahnya dicopper Nah kalau udah kita langsung tuang ke dalam baskom kita jadikan satu dengan coperan yang pertama tadi kemudian kita masukkan tepung tepung sagu dan tepung tapiokanya ini kita aduk dulu ya dengan sendok dulu nah dicampur aja dulu semuanya daging dan juga tepungnya nah ini jadinya kayak gini enggak tercampur rata kan kalian lihat sendiri antara daging dan juga tepungnya tuh masih belum bisa nyatu jadi satu biar lebih nyatu ya adonan dan basonya disini aku mau pakai coper yang lebih besar aja biar adonannya itu jadinya nanti bagus jadi satu gitu antara tepung dan juga daging ayam kalau ngecopernya enggak usah terlalu lama cukup sampai adonannya tercampur rata aja kayak gitu karena kalau eh bentukannya masih seperti ini itu kelihatan asar aja gitu ya adonan basonya nah yang sudah dicopper langsung aja kita pindahkan ke dalam baskom tuh kan lain kan kelihatan beda aja dari yang sebelumnya ini tepung dan juga dagingnya sudah jadi satu gitu lanjut kita panaskan air di dalam wajan atau di dalam kuali seperti ini ya airnya cukup sampai dia panas aja kemudian kita kecilkan nyala apinya kemudian kita cetak basonya ini pertama aku bikin baso yang ukuran sedang yang bisa kita jual dengan harga 3000an ya karena ini kan takaran dagingnya lebih banyak daripada takaran tepungnya kalau kalian masih bingung dengan kelengkapan bahan-bahannya kalian bisa cek di deskripsi aku udah tulis semuanya disitu jangan malas untuk membaca ya baso yang sudah mengapung itu tandanya sudah matang dan bisa ditiriskan dulu nah ini basonya bagus banget dia menul-menul gitu nanti kita lihat teksturnya kayak gimana ya seukuran sedang udah selesai sekarang aku lanjut bikin baso yang ukuran kecil-kecil nah kalau yang kecil-kecil ini aku jual dengan harga 1000 dapat 3 biji ya tapi kecil-kecil banget re jangan terlalu besar ya karena kita nggak imbang antara modal dan juga hasil yang kita keluarkan nanti nggak sama ya kan maksudnya ya untung dikit-dikit lah nggak apa-apa yang penting lancar aja terus jualannya kalau basonya udah pada mengapung itu tandanya basonya sudah matang siap diangkat dan ditiriskan nah ini basonya sudah ditiriskan ya ini aku taruh di keranjang yang berlubang biar uapnya itu cepat hilang tuh ini aku mau kasih tahu ke kalian teksturnya kayak gimana ini kenyal kenyal-kenyal re ya ini aku squeeze ya aku squeeze namanya ya itu kenyal-kenyal terus bagian luarnya juga garing nggak basah sama sekali garing terus sekarang mau aku belah bagian tengahnya biar kalian tahu teksturnya kayak gimana nih ya tunggu dulu nah ini aku belah bagian dalamnya ya nah tuh kan bagian luarnya tuh beneran garing banget re nah ini bagian dalamnya tuh kayak gini nah wow ya kenapa warnanya agak coklat ya karena kan tadi aku pakai campuran dengan tepung sagu kayak gitu tuh ini aku squeeze dia tuh kenyal-kenyal terus bagian luarnya juga garing ya sekarang aku mau cobain rasanya apakah beneran keras dan keras banget dagingnya wah ini memang beneran keras re rasanya re rasanya beneran keras dan bagian dalamnya itu dagingnya kerasa banget karena kan takaran tepung dan juga dagingnya itu lebih banyak daging jumlah daging ayam yang aku pakai itu sebanyak 1,25 kg 1 kg daging dada ayam dan 250 gram jantung ayam satu resep ini jadinya lumayan banget untuk yang sedang itu tadi aku bikin sebanyak 30 biji dan yang kecil-kecil ini jadi sekitar 150 biji itu pun sudah banyak yang aku icip ya pokoknya eh jumlah totalnya yang kecil tuh jadi 150 biji satu resep ini tadi itu modalnya setelah ku hitung sebanyak 60ribuan gila gak sih modal 60ribuan bisa dapetin bakso ayam yang enak dan sebanyak ini untuk kelengkapan resepnya atau bahan-bahannya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya kalian bisa catat di sana oke sekian dulu resep bakso ayam enak kenyal keras dari aku semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat kalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like comment dan subscribe thanks for watching bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye